Cuaca ekstrim mengakibatkan pohon tumbang di Kabupaten Cianjur. Akibatnya tiga unit mobil di Jalan Arif Rahman Hakim tertimpa pohon. Tidak ada kehorban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun tiga warga yang berada dalam kendaraan mengalami luka-luka. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang di Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Cianjur, membuat sebuah pohon setinggi 20 meter tumbang menimpa dua mobil angkot yang sedang parkir dan satu mobil yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun enam orang mengalami luka-luka. Satu orang di antaranya sopir angkot yang sempat terjepit, berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, kondisi mobil yang tertimpa mengalami kerusakan cukup parah hingga mengalami ringsek. Sementara menurut saksi mata, Agus menjelaskan, saat kejadian hujan deras disertai angin kencang, selain menumbangkan pohon, angin juga menyapu beberapa atap rumah dan papan reklame di sekitarnya. Sementara dari kejadian ini, arus kendaraan dari dua arah tidak bisa melewati jalur tersebut. Setelah satu jam, tim gabungan berhasil memotong batang pohon yang tumbang menghalangi badan jalan.